Kemenangan yang sangat penting untuk MU di Tottenham Hotspur Stadium 0-3 Dan ini modal yang sangat penting untuk MU melalui dua laga selanjutnya Dimana katanya dalam tiga laga termasuk laga lawan Spurs ini Masa depan oleh di MU akan diputuskan itu kata Fabrizio Romano Dan disini oleh membuat perubahan yang cukup signifikan terutama dari shape timnya Terutama dari shape MU Disini oleh memainkan tiga back Tiga center back terbaik oleh Itu dia mainin Harry Maguire, Farhani, Lindelof Diapit oleh Shaw dan AWB Di depannya ada McTominay, Bruno dan Fred Dan juga memainkan dua striker disitu Keuntungannya Memainkan formasi seperti ini adalah Spurs yang pertama adalah Spurs kaget tentunya Aku rasa di match ini Nuno gak expect MU bermain tiga back Karena ini pertama kalinya MU pakai tiga back setelah lama banget gak pakai Itu kalau gak salah Si komentatornya bilang dua tahun lalu Eh Februari last year itu berarti 2020 Itu terakhir MU pakai tiga back sejak awal gitu kan Dan tentu saja ini Hal yang tidak di expect oleh Nuno Dan ini kelihatan dari permainan Spurs yang Malam ini harus diakui sangat buruk Nol shot on target itu menurutku sangat buruk Tapi kenapa bisa terjadi hal seperti itu Karena Spurs hanya bisa passing sideways Atau passing Ke samping Gak ada passing penetrasi Disini ya karena emang Tengah MU itu sangat pada Ketutup Ronaldo, Cavani, Bruno McTominay dan juga Fred Opsi mereka hanya passing ke sayap Dimana disitu hanya ada satu wing back Pun disini pun seperti itu Main lewat tengah benar-benar gak bisa Gak bisa MU main lewat tengah Sorry gak bisa Spurs main lewat tengah Bisanya hanya lewat samping Gitu terus side twist Pun ketika lewat Saya Gak bisa melakukan penetrasi Emerson Royal ketutup Shaw untuk melakukan crossing ke byline Fred pun menutup jalurnya Untuk Loselso kalau gak salah Jadi opsi passing Emerson disini hanyalah Hurricane Dan itu sering banget terjadi Jadi gitu terus ya Passing sideways ke sayap Disayap buntu Balik lagi ke center back Center back coba ke sayap lain Gitu terus Gitu terus Mungkin jadi permainan Spurs sama sekali Gak efektif Dan inilah mungkin salah satu alasan Para fans Spurs Ngebu para pemainnya Dan juga ngebu Nuno gitu Karena bosan Ya karena bosan Ini yang sering kita lihat Ketika MU melawan tim yang Bertahan dengan formasi 5 back Kayak lawan Wus Ataupun Leicester Gitu-gitu lah Dimana Kita Para fans MU ngeliat MU juga Passing sideways terus Dan itulah yang dialami Spurs Ketika lawan MU sekarang Goal pertama Dan sorry Goal pertama Ini Nah ini Keuntungan juga Dengan 3 back Yaitu Ketika AWB kehilangan bola Di Area advent Di area musuh Dimana ini bisa Terjadi ya Dan sering sekali terjadi AWB kehilangan bola Di sisi musuh Ketika MU bermain dengan 4-2-3-1 Seperti yang udah Udah Gitu kan Ketika AWB kehilangan bola Disitu posisi Lindelof Udah ngepressing Sayap ataupun striker musuh Dimana ninggalin Harry Maguire sendirian Dan ini sering banget Bikin Apa ya istilahnya Bikin MU kebobolan Tapi dengan 3 back ini Ketika AWB kehilangan bola Disitu ada Lindelof Yang Siap ngeover Tapi Belakangnya Lindelof pun masih ada Varane Dan juga Harry Maguire Dan itu memberikan Proteksi lah istilahnya Untuk Untuk lini tengah MU Gitu kan Jadi Kebiasaan AWB Yang Sering kehilangan bola Di Area musuh Itu bisa Dicover Kemudian ada Goal MU Yang Ini adalah Menurutku Dua Koneksi Dua Portugis Disini Bruno dan Cristiano Dimana Umpan yang sangat bagus Dan Volley yang Dari angle yang sangat sempit Dan itu masuk Aku jarang ngelihat Goal-goal volley Di MU Seperti ini Sejak Zaman-zaman Van Persie Disini Sebenarnya Ben Ravis Mungkin Kalau Dia bisa Nyentuh bola dikit aja Ngubah Arah bola dikit aja Itu sepertinya Goal gak akan terjadi Karena Ada Sedikit intercept Disitu Cuma disini Passing Bruno Sangat bagus Ben Ravis Gak sampai Pun ketika Udah melompat Dan Goal yang sangat cantik Untuk Ronaldo Goal kedua MU Bruno Dimana Dia berhasil Ngerebut bola Dari skip Disini Oliver skip Kepressing oleh Dua pemain Ronaldo Dan juga Bruno Dan Ini bikin Counter attack Untuk Edinson Cavani Dan ini adalah Menurutku Counter attack Adalah Sesuatu Kekuatannya MU Kekuatannya MU Dimana mereka Punya pemain-pemain Yang cepat Untuk Lari Dan Punya Finisher-finisher Yang bagus Dan Itulah yang dibutuhkan Oleh tim yang Counter attack Memanfaatkan Peluang sekecil Apapun Nah kemudian Ada Goal ketiga MU Dimana Kita bisa Lihat Rashford Yang sangat Kosong Gak ada Pemain Spursi Yang Awal Dia Bahkan Aku juga Gak ngerti Kenapa Rashford Bisa kosong Kalau kita Lihat Beberapa detik Detik sebelumnya Lingard Turun sangat Jauh ke Bawah Dan ini Berhasil Narik Christian Romero Christian Romero Ketarik oleh Lingard Yang Disitu Romero Gak menghasilkan Apa-apa Lingard pun Berhasil Ngasih umpan Ke Fred Karena Romero Ketarik oleh Lingard Dimana Lingard disitu Gantiin Kavani Kalau gak salah Yang bermain Di posisi Striker Berarti Lingard Disini Yang awal Dia Berarti Adalah Seorang Centerback Kita bisa Lihat Disini Christian Romero Masih Ngawal Lingard Disini Posisi Romero Ada Di luar Dari Emerson Royal Ini Yang Bikin Romero Gak ada Di Sampingnya Rashford Untuk Istilahnya Ngasih Intercept Ataupun Clearance Dari Umpannya Metis Dan disini Rashford Benar-benar Kosong Kita Lihat Romero Sudah Lelah Disini Dari bahasa Tubuhnya Goal bonus Untuk Manchester United Pemain Spurs Mungkin disini Sudah Sudah Kena mentalnya Disitu Mereka tinggal 5 menit Ketinggalan 2 goal Konsentrasi Sudah hilang Apalagi Apalagi Ditambah Dibu Sporter Sendiri Sangat Disayangkan Cuma Disini Yang jadi Pertanyaan Apakah MU akan Terus Bermain Seperti Ini Terus Bermain Dengan 3 back Formasi 3 back Dalam Kenyataannya 5 back Apakah MU akan Terus Bermain Seperti Ini Menurutku Ketika Hasilnya Bagus Kenapa Tidak Dicoba Kenapa Tidak Dipakai Terus Ketika Hasilnya Bagus Tidak 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 Ini Memang Memberikan Dampak Yang Oke Ya Mungkin Aja Mungkin Aja Ada Faktor Dimana Spurs Ada Faktor Dimana Spurs Tidak Expect Kaget Istilahnya Karena Tidak Biasanya MU bermain Dengan 3 back Mereka Mungkin Aja Tidak Mempersiapkan Hari ini Tapi Ketika Nanti Lawan Atalanta Ataupun City 3 back Ini Kalau Dicoba Dan Berhasil Berarti Memang Mungkin Inilah Shape Yang Bagus Untuk MU Tapi Dengan Adanya Shape Ini MU Mengorbankan Banyak Sekali Winger MU Sudah Beli Sancho Mahal Tapi Apakah Dia Masuk Dalam Sistem Seperti Ini MU Punya Greenwood Yang Performa Awal Musim Meskipun Dikatakan Orang-orang Maruk Ataupun Sangat Individualis Tapi Nyatanya Goalnya Cukup Oke Dan Apakah Dia masuk Di sistem Ini Mungkin Aja masuk Ketika Mereka Dipaksa Bermain Sebagai Striker Greenwood Bisa Bermain Disitu Sancho Aku Tidak Tau Dengan Sancho Tapi Kalau Kita Lihat Rashford Dan Juga Link Yang Juga Bisa Oke Di Sistem Ini Meskipun Bermain Dengan Beberapa Menit Sistem Ini Kalau Memang Memberikan Hasil Yang Bagus Menurutku Layak Dicoba Ketika High Pressing 4231 Oleh Tidak Tidak Sudah Mulai Ketebak Sama Musuh Sudah Mulai Bisa Dikonter Sama Musuh Jadi Ya Sekedar Dimana Apa Kata-kata Yang tepat Untuk Deskripsi Pokoknya Apapun Itu Yang Menghasilkan Memberikan Poin Istilah Menurutku Harus Harus Dipakai Dengan Tidak Masalah Mengesambingkan Jam Terbang Pemain Ataupun Menit Bermainnya Pemain Lain Ketika Sistemnya Sudah Masuk Maka Bisa 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 Dipakai Terus Terus Tapi 352 Ini Ya selain Itu Ketika Mungkin Solusi Untuk Memainkan Winger Adalah Dengan Mengganti 343 Kalau Mau 343 Dimana Dua 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 Winger Bisa Tetap Main Seperti Seperti Chelsea Seperti Chelsea Konte Dulu Ataupun 5-4-1 5-4-1 Wolf Di Sip Mereka Bisa Tetap Memainkan Winger Disitu Dan Satu Striker Tapi Disitu Gak Ada Pemain Seperti Bruno Yaitu Pemain Nomor Sepuluh Di Formasi Seperti Itu Ini Mungkin Fondasinya Dulu Fondasinya Dulu Adalah Tiga Back Yang penting Adalah Itu Perkara Di Depan Sesuai Kebutuhan Pun Bisa Itu